Selesai makan, indung merasa sakit di bagian punggungnya, bahkan karena sering muntah-muntah. Ia harus tidur di dekat dapur, dengan beralaskan kasur tipis. Semakin malam, tubuhnya semakin demam, sakit di punggungnya pun sudah menjalar, sampai ke bunuh pun. Namun tak satupun orang-orang di rumah itu, yang peduli padanya, bahkan bertanya pun tidak. Saat mertuanya tahu, kalau ia tidur di dekat dapur. Ya Tuhan, sakit sekali. Gumam indung. Sakit yang dirasakan indung, berlanjut sampai keesokan harinya. Adung, kenapa masih reban di situ? Kalau tidak mau membantu mengerjakan pekerjaan rumah, setidaknya jangan berpura-pura seperti itu. Ceraut sos ibu mertua. Aku tidak berpura-pura mah, bunggung perut sambil bunuh-bunku memang sakit. Jawab indung liri. Dan saat ia memaksakan diri untuk bangun, tiba-tiba indung muntah darah segar yang cukup banyak. Lantai dapur banjir oleh darah yang keluar dari mulut indung. Membuat mertuanya mundur dan menunjukkan raut wajah yang cici. Setelah itu, pandangannya menjadi berkunang-kunang. Lalu tubuhnya lemas dan ambruk ke lantai. Saat ia terbangun, ternyata dirinya sudah berada di dalam kamar. Di dekat ranjang beralaskan kasur tipis yang sudah lusuh. Indung benar-benar lemas, bahkan untuk menggerakkan satu jaripun, ia tak mampu. Keadaan indung yang sudah sangat mengkhawatirkan seperti itu. Sama sekali tak menarik rasa simpatik, apalagi kasian dari orang-orang rumah. Mereka hanya membelikan obat demam biasa dan dikompres seadanya. Tak terasa, berhari-hari sudah indung terbaring lemas. Wajahnya pucat dan kaku. Makanan yang masuk selalu ia muntahkan. Nasib indung memang tidak beruntung. Mempunyai suami dan mertua yang hanya mementingkan diri sendiri. Sementara indung selama ini selalu saja mengalah dan menuruti semua apapun yang disuruh dan diperintahkan. Meski kadang-kadang juga ada perlawanan kecil darinya. Istrimu ini seperti sudah tak ada harapan sembuh. Percuma, bila diobati pun tak akan berpengaruh. Karena penyakit yang dimanjai itu akan kuat. Mama sudah tidak kuat lagi kalau harus mengurusi istrimu itu. Coba, antar dia ke rumah orang tuanya saja. Biar mengurangi beban mama. Biar mengurangi beban mama. Bayangkan saja, setiap hari saat kamu berangkat kerja, Mama membereskan rumah. Menggantikan pakaian istrimu. Membersihkan tai dan bekas kencingnya. Ya Tuhan, capek sekali rasanya. Ujar mertuanya mengeluh. Tepat berdiri di depan pintu kamar. Indung yang mendengar semua perkataan mertuanya hanya bisa meneteskan air mata. Menangis dalam diam. Rasanya sangat sakit. Apalagi itu disebabkan oleh orang-orang di sekitarnya. Itulah yang indung rasakan pada saat itu. Ia ingin berusaha bangun. Tetapi tulang-tulang punggungnya terasa seperti sudah memisah satu sama lain. Hanya suara lirih rintihannya yang keluar. Malam itu, tepat dua minggu setelah indung sakit. Dan tak pernah terlihat keluar rumah lagi. Widya bersama suaminya pergi ke rumah orang tua indung. Ada apa ya nak Widya? Datang kemari malam-malam begini. Tanya ibunya indung. Maaf sebelumnya. Kami datang kemari malam-malam begini bu. Tapi saya kemari. Ingin menanyakan keberadaan Iin. Soalnya sudah dua minggu terakhir ini. Dia tidak terlihat di rumah mertuanya. Apakah dia sudah pulang? Tanya Widya pelan. Orang tua indung saling bertatap. Lalu bersama-sama. Menatap ke arah Widya. Tidak. Indung tidak pulang ke sini. Jawab ibunya. Berarti benar dugaanku. Mereka menyembunyikan sesuatu. Tentang Iin. Gumam Widya. Mendengar ucapan Widya. Ibunya indung memegang tangan Widya. Wanita parubaya tersebut. Ingin memastikan lebih jauh. Apa makna. Dari ucapan Widya barusan. Ada apa sebenarnya Widya? Tanya ibunya indung. Dengan tangan. Yang masih menyentuh punggung tangan wanita cantik itu. Saya tidak berhak mengatakan apapun. Tapi saya ingin. Ibu mendengarkannya. Secara langsung. Biar ibu tahu. Dan semuanya akan menjadi jelas. Kata Widya. Seraya mengeluarkan sesuatu. Ia memutar rekaman yang berhasil. Didapatkan oleh Indra. Meski suaranya lamat-lamat. Namun sangat cukup jelas. Untuk didengar. Siapa ini Widya? Tanya ayahnya indung. Itu suara menantu bapak. Suaminya Iin. Jawab Widya pelan. Oh Tuhan. Apa yang sudah terjadi pada anakku? Ucap ayahnya Iin. Tak bisa membendung air matanya. Kemarin kata Iin. Suaminya itu sakit pak. Bu. Dan itu adalah hari terakhir saya melihat Iin. Tapi kata suami saya. Suaminya Iin. Sudah kembali sehat. Dan bekerja seperti biasa. Betul pak. Bu. Sekarang menantu bapak. Tidak terlihat sakit lagi. Apa tidak sebaiknya kalau kita bersama-sama. Ke rumah mereka. Hanya sekedar bersilaturami. Dan untuk meluruskan. Agar tidak terjadi sangkaan-sangkaan. Yang mungkin akan menjadi kesalahpahaman. Di kedua belah pihak. Ujar suaminya Widya. Ayahnya Indung menganggu. Ia setuju. Untuk segera pergi ke rumah pesannya. Untuk mengetahui. Apa yang sebenarnya terjadi. Pada anak kesayangannya itu. Kalau mau berangkat sekarang. Ayo mari pak. Kebetulan hari ini. Saya kebagian tugas bawa mobil. Jadi kita bisa sekalian bersama-sama kesana. Kata suami Widya. Sambil tersenyum. Orang tuanya Indung bergegas bersiap-siap. Ayahnya Indung memakai sarung. Dan mengenakan pece hitam. Sementara ibunya Indung. Melapisi dasternya. Dengan sarung wanita. Mereka berjalan ke arah mobil. Yang dibawa oleh suami Widya. Sebelum masuk ke mobil. Widya lebih dulu menelpon Indra. Untuk mengabarkan. Bahwa mereka semua. Malam itu juga akan pergi. Mereka berjalan. Mereka berjalan. Yang sudah dua minggu ini. Menghilang. Baik. Aku tunggu. Ucap Widya. Sebelum menutup teleponnya. Mesin mobil telah dinyalakan. Dan perlahan. Berjalan menyusuri jalanan desa. Di malam itu. Saat mobil sudah sampai di pekarangan rumah milik mertua Indung. Salah seorang iparnya Indung. Yang mengecek keluar. Nampak kaget. Saat melihat siapa yang datang. Karena ayahnya Iinlah. Yang pertama-tama keluar. Dari dalam mobil. Indungan aku ada. Tanya ayahnya Indung. Tanpa basa-basi sedikit pun. Ada. Jawab Ipar Iin terbata-bata. Wajahnya nampak sangat gugup. Dan tegang. Boleh aku masuk? Sebentar ya pak. Saya panggilkan mama dulu. Hujarnya seraya menutup pintu. Dengan tergesak. Cukup lama kedua orang tua Indung. Dan juga Widia. Berdiri di depan pintu. Menunggu seseorang keluar lagi. Untuk membukakan pintu rumah. Is. Lama sekali. Pasti ada apa-apa di dalam ini. Cetus Widia. Sembari mengintip celah lubang di pintu. Ada apa sih di dalam ah? Orang tua Iin cuma mau melihat anaknya. Kenapa malah dikunci seperti ini? Teriak Widia. Yang sudah terlampau jenggal. Dengan sikap orang-orang di rumah itu. Sekitar setengah jam telah berlalu. Barulah pintu dibuka. Oleh keponakan suaminya Iin. Tanpa berkata apa-apa. Ayahnya Iin langsung masuk ke dalam rumah. Manggil-manggil nama Iin. Di mana Indung anakku? Tanya ayahnya Indung. Dengan nada yang cukup tinggi. Pada besanya tersebut. Tenang dulu. Kau ini mau bersilaturami. Atau ngajak ribut. Tenang-tenang bagaimana? Pintu rumah saja dikunci. Saat aku minta masuk. Tadi itu. Kami lagi makan. Bukannya apa-apa. Kalau tidak percaya. Lihat saja sendiri ke dapur. Ah. Indung di mana? Widia yang memang sedari dulu sudah geram. Dengan mertuanya Iin itu pun. Langsung mendorong tubuh wanita itu. Hingga tersandar. Ke dinding. Dan membuka celah. Untuk masuk ke dalam pintu kamar. Yang ditempat di Indung. Dan suaminya. Astaga Iin. Gumam Widia. Saat pintu kamar terbuka. Indung dan suaminya berada di dalam kamar. Dan suaminya. Terlihat sedang menyuapi Indung makan. Di atas ranjang. Iin kenapa? Ya Tuhan. Panas sekali badanmu In. Jari-jerimu membiru. Ucap Widia. Sebuah tamaran keras. Mendarat di pipi suaminya Indung. Apa yang telah kau lakukan? Pada sahabatku. Teriak Widia. Ayahnya Indung berjalan ke arah menantunya. Dengan geram ia mengajar laki-laki itu. Dengan penuh emosi. Sementara ibunya Indung. Hanya bisa menangis tersenduh-senduh. Sambil memekang tangan Indung. Widia juga tak kalah sadisnya. Ia mengambil HP. Yang berada di atas pantal. Dan melemparkannya. Ke kepala suami In. Ibu mertua In yang tak terima anaknya dipukuli seperti itu. Mencoba mendorong Widia. Dan alhasil. Aksi jembak-jembakan pun. Terjadi. Widia yang memang masih muda itu. Jelas mampu mengamuk lebih kuat. Dibanding mertuanya In. Gumpalan rambut beruban milik mertuanya Indung. Yang berhasil ditarik paksa. Oleh Widia. Melekat di genggamannya. Hingga beberapa saat kemudian. Orang-orang di sekitaran rumah mertuanya Indung. Mulai bertatangan. Bersama dengan Pak RT. Bertempatan dengan itu. Suaminya In. Yang gusar melihat ibunya. Diperlakukan sesadis itu. Oleh Widia. Langsung mendorong tubuh ayah mertuanya. Sampai membentur lemari. Dan darah seketika mengalir. Dari pelipisnya. Wajah Widia memar. Berkena tamparan keras. Oleh suaminya Indung. Nafasnya terasa sesat. Namun saat itu juga. Mereka bertiga langsung dipegangi oleh orang-orang. Dan saat akan dibawa keluar. Widia mencakar wajah mertua Indung. Dengan kuku-kukunya. Hingga terluka. Sesampainya di luar rumah. Widia langsung dilepaskan. Dan diserahkan pada suaminya. Ya Tuhan. Kenapa sampai berdarah-darah sayang. Kamu itu kemana aja. Aku dikeroyok dua bajingan itu tau. Bentak Widia. Saat semuanya sudah sedikit tenang. Akhirnya Widia pun dipapak. Dan dibawa keluar. Bersamaan dengan itu. Indra datang dengan menaiki sepeda motornya. Ada apa Wid? Kenapa seramai ini? Tanya Indra. Iin hampir mati di dalam sana. Dan kau masih tanya kenapa. Dasar bodoh. Bentak Widia. Yang masih tak bisa mengendalikan emosinya. Mendengar perkataan Widia. Indra langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Namun dihalangi. Oleh ipar-iparnya Indung. Ada orang yang sedang sakit. Dan butuh pertolongan di dalam. Kenapa dihalangi seperti ini jalan masuknya? Bentak Indra. Teriakan ibunya Iin. Meminta tolong. Dari dalam rumah. Dan membuat Indra tetap memaksa masuk. Diiringi oleh Pak RT. Dan suaminya Widia. Ternyata Iin kejang-kejang. Dengan mata yang melotot. Dari mulutnya keluar banyak sekali cairan berbau busuk. Tanpa fikir dua kali. Indra langsung melepaskan bajunya. Untuk mengelap mulut Indung. Lalu ia menggendong tubuh Iin. Dan membawanya keluar rumah. Air matanya tak berhenti menetes. Melihat wanita yang dicintainya. Selama ini mendapatkan pelakuan sejati itu. Dari orang-orang yang sangat dekat dengannya. Ia melangkah menuju ke arah mobil. Dengan diiringi puluhan pasang mata. Dari warga yang menatapnya. Suaminya Widia. Dengan sigap membukakan pintu mobil. Bawa dia ke rumah pamanku. Ujar Indra. Pamanmu. Dimana? Tanya Widia. Haji Marawi. Jawab Indra. Yang terus memeluk tubuh Indung. Motormu bagaimana Indra? Takutnya nanti kalau ditinggal di situ. Bakal dirusak sama mereka. Kata suami Widia. Motor masih bisa dibeli. Lebih baik cepat jalankan mobilnya. Ke rumah Haji. Haji Wawito. Sangga Widia. Mulai emos lagi. Tanpa mereka sadari. Kedua orang tua Indung masih berada di pekarangan rumah pesannya itu. Bersama Pak RT. Dan beberapa warga lainnya. Beliau dibawa ke rumah Pak RT. Untuk diminta penjelasan. Tentang kejadian heboh. Yang terjadi di malam itu. Sementara di dalam mobil. Tubuh Indung sudah mulai berhenti kejang-kejang. Akan tetapi. Kini tubuhnya. Terasa sangat dingin. Tolong lebih cepat lagi. Ujar Indra. Terus menggosok-gosok lengan Indung. Berharap akan membuat tubuh wanita itu. Sedikit lebih hangat. Semakin jauh mereka memasuki jalanan berbatu itu. Ternyata semakin menyempit. Dan setelah tinggal beberapa meter lagi. Mobil terpaksa berhenti. Karena tak bisa melewati jalanan di depan. Yang terdapat jembatan kayu. Di tengah jalan. Terpaksa Indra keluar. Dan berjalan sambil menggendong Iin. Untuk sampai ke rumah Haji Mahrawi. Diikuti oleh Widya. Sementara suaminya Widya. Kembali lagi ke rumah mertuanya Iin. Untuk menjemput orang tua Indung. Di tengah jalan menuju rumah Haji Mahrawi. Tubuh Indung yang berada di gendongan Indra. Terasa semakin bertambah berat. Dan kaki Indra hampir saja tak bisa melangkah. Karena yang bertambah berat. Bukan hanya tubuh Indung. Melainkan juga kakinya Indra. Seperti ditahan oleh sesuatu. Namun walau demikian. Indra tetap bertahan. Dan terus melangkah. Meskipun setiap langkah sudah terasa seperti berjalan. Di kubangan lombor hidup. Ya Tuhan. Sembukalah Iin. Angkatlah semua penyakitnya Tuhan. Jangan biarkan dia menderita seperti ini. Gumam Widya. Terus memegangi tangan Indung. Yang juga sudah sangat dingin. Akhirnya. Setelah apa yang dirasakan oleh Indra. Di perjalanan tadi. Mereka bertiga pun sambal di depan rumah. Milik Gaji Mahrawi. Widya mengetuk pintu kayu itu. Dengan sangat keras. Saat pintu terbuka. Nampak Gaji Mahrawi. Menatap Indung dengan tatapan aneh. Lalu dengan tergesa. Beliau menyuruh mereka masuk. Dan saat berada di dalam rumah. Gaji Mahrawi menurunkan semua kain penutup jendela. Dan pintu. Dan hanya menyisakan pintu utama. Yang dibiarkan terbuka. Beliau lalu mengambil sekelas air. Dan mendoakannya. Ia kemudian menyuruh Widya. Dan Indra. Meminum air tersebut lebih dulu. Lalu terakhir. Digunakan untuk membasu wajah Iin. Dari upun-upun. Sampai wajah. Dan anehnya. Tidak lama setelah itu. Indung bangkit. Dan berjalan. Layaknya orang yang tak sakit sama sekali. Ia tertawa-tawa. Dan kemudian menangis tersendu-sendu. Saat Indra akan mendekatinya. Haji Mahrawi langsung melarang. Biarkan dia berlakon. Sesuai apa yang dia rasakan. Tubuhnya sudah dikuasai oleh Jin Kapir. Kata Haji Mahrawi. Nafas Widya turun naik. Mendengar perkataan itu. Ia sangat takut. Hilangan Iin. Yang sudah dianggap sebagai saudaranya tersebut. Tolong bantu Iin Pak. Tolong sembuhkan dia. Ishak Widya. Aku hanya perantara. Sembuh atau tidak. Itu sudah menjadi kendaknya. Kita hanya bisa berdoa. Dan berusaha. Selebihnya serahkan saja. Pada yang di atas. Indung menangis. Tertawa. Meracau. Dan menari-nari. Di ruangan itu. Dan setelah beberapa lamanya menunggu. Akhirnya makhluk geriman yang berada di dalam tubuh Iin. Mulai merespon. Dengan keberadaan orang-orang. Di sekitarnya. Barulah Haji Marawi berbicara. Dengan lemah lembut. Pada sosok itu. Agar mau meninggalkan tubuh Indung. Tanpa harus saling menyakiti. Aku tak akan pergi. Karena jika aku pergi. Majikanku tak akan memberiku makan. Suara yang keluar dari mulut Indung itu. Terdengar berat. Haji Marawi mengelah nafas panjang. Jujur. Aku sama sekali. Tak bisa mengatasi hal yang seperti ini. Santet yang dikirimkan ini. Sangat jarang adanya. Dan bertujuan untuk menyiksa. Sebelum membunuh. Jika target belum mati. Atau bisa mengatasinya. Maka satu persatu. Keluarganya. Lah yang akan menjadi korban selanjutnya. Dari santet tersebut. Walau aku sering berurusan dengan cincin penunggu pohon. Atau rumah. Tapi jelas sangat jauh berbeda. Dari yang ada di hadapan kita sekarang ini. Lalu bagaimana? Saya tidak mau. Jika Indung yang menjadi korbannya. Aku akan mencoba. Tapi jangan terlalu berharap banyak. Bantulah dengan doa. Tiga hari lagi. Ucap Indung tiba-tiba. Apa maksudnya pak? Tanya Widya. Kita hanya punya waktu tiga hari. Sebelum wanita itu meninggal. Kuat dugaanku. Kalau pelakunya. Adalah suami dari wanita ini. Bukan. Justru dialah yang menjadi sasaran utamanya. Karena yang aku lihat. Si pengantar santet ini. Memiliki masalah yang cukup besar. Dengan laki-laki itu. Makanya. Saat pertama kali. Aku berurusan dengan makhluk tersebut. Aku hanya memberikan air tawar. Dan hanya bisa untuk sementara. Membelenggu jin kafir itu. Dari tugasnya. Kira-kira siapa pengirimnya itu paman? Tanya Indra. Perempuan. Tapi wajahnya sulit untuk kulihat. Perempuan. Gumam Widya. Lalu menatap Indra. Dan mata mereka saling bertatapan. Jangan-jangan. Ujar keduanya bersamaan. Yang kamu rekam itu Indra. Yang hamil itu. Kata Widya. Iya. Pasti yang itu. Sahut Indra. Suara gaduh orang bercakap-cakap. Terdengar dari luar rumah. Yang ternyata adalah orang tua Indung. Dan suaminya Widya. Indra beranjak. Dan masuk ke sebuah kamar. Lalu untuk beberapa saat kemudian. Ia keluar lagi. Dengan menggunakan baju kaos oblong. Berwarna putih. Yang sudah lusuh. Aku pinjam mobilmu sebentar. Katanya pada suami Widya. Mau kemana Indra? Tanya suami Widya. Seraya mengeluarkan kunci mobil. Dari kantong celananya. Ke rumah perempuan simpanan itu. Jawab Indra singkat. Sebelum pergi. Temani sana. Nanti dia berbuat macam-macam. Ujar Widya. Mendorong pelan lengan suaminya. Macam-macam gimana? Orangnya baik. Dan perhatian begitu pada Iin. Mana mungkin dia berbuat macam-macam? Bantas suami Widya. Bukan yang itu. Tapi aku takut. Kalau dia akan menyakiti orang lain. Mendengar perkataan Widya. Barulah suaminya paham. Dan bergegas menyusul Indra. Namun ia kalah cepat. Karena sempat beberapa kali. Jatuh tersandung batu. Mobil yang dikendari Indra pun perlahan sudah pergi. Dan hanya meninggalkan debu. Yang beterbangan. Saat keluar dari gerbang desa. Indra terus menambah kecepatan mobilnya. Dan karena sangat cepat. Hampir saja Indra mengalami kecelakaan. Saat berada di sebuah tikungan. Yang cukup tajam. Singkatnya. Indra pun sampai di perumahan yang ia tuju. Setelah keluar dari mobil. Indra melangkah dengan cepat. Ke arah salah satu rumah. Rumah tersebut nampak gelap. Dan sunyi. Seperti tak berpenguni. Tetapi walaupun begitu. Ia tetap saja mengetuk pintunya. Dengan sangat keras. Dari ketukan biasa. Sampai menggedor-gedor. Tapi tetap tak ada tanda-tanda orang. Yang akan membukakan pintu. Padahal jelas-jelas. Indra mendengar suara seseorang. Yang bersenandung Nina Bobo. Di dalam rumah itu. Buka pintunya cepat. Teriak Indra. Tanpa sadar. Tangannya sudah mulai kerasa ngilu. Karena sejak tadi. Digunakan untuk mengetuk pintu. Suara dedaunan kering yang terinjak seseorang. Anak ini mau cari siapa? Tanya seorang bapak-bapak. Yang datang. Entah dari mana. Saat Indra menoleh pada orang yang berada di belakangnya itu. Cahaya senter tepat diarahkan ke wajahnya. Dan si bapak. Langsung mengerutkan kening. Oh, kamu ini. Yang ribu disini tempuh hari itu kan? Maaf pak. Ia memang benar saya. Yang berkelahi waktu itu. Tapi kedatangan saya kemari. Sekarang sama sekali. Tidak ingin mengganggu. Atau apapun. Saya hanya ingin mencari perempuan yang tinggal di rumah ini. Tapi nak. Wanita muda yang kau cari itu. Sudah meninggal seminggu yang lalu. Mati bunuh diri. Ujar si bapak. Sedikit menekan nada suaranya. Yang mengatakan kalimat terakhir. Sembari mengusap-usap lengan. Ah, yang benar pak. Soalnya tadi saya dengar. Suara orang nyanyi di dalam. Saya cuma mau ketemu sebentar saja. Sekali lagi saya katakan. Saya tidak ingin berbuat apa-apa. Jadi saya mohon sudi kiranya. Bapak percaya pada saya. Astaga. Bukannya bapak tidak percaya. Iya bapak percaya sama kamu. Tapi yang bapak katakan juga serius. Wanita itu sudah meninggal. Ditemukan gantung diri di kamarnya. Seminggu yang lalu. Ujar si bapak. Suara benda jatuh. Dari dalam rumah. Mengagetkan keduanya. Si bapak nampak tegang. Lalu ia berlari. Sekencang-kencangnya. Menjauhi rumah tersebut. Meninggalkan Indra yang melongo kebingungan. Merasa tak ada respon dari si wanita penghuni rumah. Indra memutuskan. Untuk pergi. Namun sebelum pergi. Ia mengetuk pintu itu lagi. Sebanyak tiga kali. Setelah itu. Ia berjalan. Ke arah rumah. Yang lampunya masih menyalah. Terima kasih sudah menyeron. Terima kasih sudah menyeron! Dan juga belajar. icles